Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Siwi Anggraini, kelas 11 MIPA 3, SMA Negeri 1 Candiroto Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perlawanan Igusti Ketut Jelantik melawan pemerintah kulunil Belanda atau yang lebih sering disebut sebagai Perang Puputan atau Perang Jagaraka Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke materi pembahasan Sebelum ke materi, saya akan membahas sekilas mengenai Igusti Ketut Jelantik Igusti Ketut Jelantik lahir pada tahun 1800 di Tukat Mungga, Buleleng dan meninggal pada tahun 1849 Ia adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Karangasem, Bali Ia merupakan pati kerajaan Buleleng Ia berperan dalam Perang Wali I, Perang Jagaraka, dan Perang Wali III yang terjadi di Bali pada tahun 1849 Ia gugur ketika peperangan berakhir, yaitu pada tahun 1849 Latar belakang terjadinya perlawanan Satu, pemerintah kolonial Belanda ingin menguasai Bali yaitu berusaha untuk meluaskan daerah kekuasaannya Dua, pemerintah kolonial Belanda ingin menghapuskan hak tawan Karang yang sudah menjadi tradisi rakyat Bali Hak tawan Karang adalah hak Raja Bali untuk merampas perahu yang terdampar di pantai wilayah daerah kekuasaannya Tokoh Perlawanan Berikut ini adalah tokoh-tokoh perlawanan beserta gambarnya Satu, Igusti Made Karangasem Ia merupakan Raja Buleleng ke-12 Walaupun namanya Karangasem, dia merupakan Raja Buleleng Ia bersama 400 pengikutnya memilih tewas daripada menyerah saat perang di Benteng Jagaraka pada tahun 1849 Dua, Igusti Ketujelantik Igusti Ketujelantik ini merupakan patih kerajaan Buleleng Ia menjadi pemimpin dalam perlawanan terhadap invasi Belanda di Bali Ucapannya yang terkenal ketika itu ialah Apapun tidak akan terjadi Selama aku hidup, aku tidak akan mengakui kekuasaan Belanda di negeri ini Tahun 1849, ia melarikan diri ke sekutu Karangasem Namun dalam perjalanan, ia dibunuh oleh pasukan Belanda Setelah ia wafat, perjuangan Raja-Raja Bali mulai mengalami kemunduran Seluruh Bali dapat dikuasai dengan mudah Hanya Bali Selatan saja yang masih melakukan perlawanan Nah, kita akan lanjut ke materi berikutnya Jalannya Peperangan Tanggal 27 Juni 1846, pasukan Belanda berkekuatan 1.700 orang Datang menyerbu kampung-kampung di tepi pantai 6 Juli 1846, Raja Buleleng dipaksa menandatangani perjanjian yang berisi 1 Dalam waktu 3 bulan, Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng Buleleng yang pernah digunakan dan tidak boleh membangun benteng baru 2. Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dari biaya perang yang telah dikeluarkan Belanda sejumlah 75.000 gulden Dan Raja harus menyerahkan igusi ketuk Jelantik kepada pemerintah Belanda 3. Belanda diizinkan menempatkan pasukannya di Buleleng Tahun 1847, kapal-kapal asing yang terdampar di pantai Kusumba, Kelungkung tetap dirampas oleh kerajaan yang menimbulkan kemarahan pihak Belanda Tanggal 7 dan 8 Juni 1848, bala bantuan Belanda mendarat di pantai Sanksip 8 Juni 1848, serangan Belanda terhadap benteng Jagaraga dimulai Tanggal 14 April 1848, armada perang Belanda sudah mendarat di tepi pantai desa Sanksip Akhir perlawanan, Belanda telah mengetahui pengingkaran perjanjian damai oleh Bali pada 1847 Pada tanggal 15 April 1849, semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerang Jagaraga dari dua sisi, depan dan belakang Pertempuran di Jagaraga berlangsung selama dua hari Dan kekuatan dari aliansi kerajaan Bali dapat dilumpuhkan oleh Belanda Raja Buleleng dan Ketut Jelantik melarikan diri menuju Karangasem untuk meminta bantuan dari Raja Karangasem Namun, Belanda dan pasukannya telah mengejar Raja Buleleng dan Ketut Jelantik Mereka terbunuh dalam upaya mempertahankan diri dari Belanda pada tanggal 19 April 1849 Mulai saat itulah Belanda menguasai Bali Utara Berdasarkan perjuangan yang telah dilakukan oleh Igusti Ketut Jelantik dalam melawan invasi Belanda di Bali Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 77 TK tahun 1993 Nilai-nilai yang bisa kita teladani dari tokoh Igusti Ketut Jelantik antara lain Kita semua tahu kemerdekaan yang sekarang kita nikmati ini merupakan hasil kerja keras dan perjuangan para pahlawan Oleh karena itu, kita harus menghargai para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan cara 1. Saling menghargai dan menghormati 2. Memiliki semangat cinta tanah air yang tinggi 3. Tidak melupakan jasa pahlawan 4. Belajar dengan giat 5. Menghargai setiap peristiwa penting 6. Menjalankan Pancasila dan aturannya 7. Menjaga keamanan dan ketertiban 8. Mencintai dan menggunakan produk lokal 9. Berperan membangun negara 10. Tidak melakukan hal-hal yang merugikan Sekian presentasi dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh